Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebalak-balik bisa tidak Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Jika dirasa resonate berarti untuk kalian dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan Berarti untuk orang lain ya Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan jadi apapun semua hasilnya dengan kali ini Sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana Ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini Alangkah baiknya buat teman-teman sahabat Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa Minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan Sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian Dan energinya juga biar bisa klop ya Oke, untuk di tema video kali ini yaitu Keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat Nah, video ini ditunjukkan untuk kalian semuanya yang merasa penasaran Kira-kira keajaiban apa yang akan datang dalam waktu dekat Baik lock left gitu ya Baik kehidupan karir gitu ya Dan lain sebagainya, oke Buat kalian yang merasa penasaran tetap terus ikuti pick a card reading kali ini Nah, buat kalian yang baru gabung Oke, selamat datang Ini adalah channel aku membahas seputar tarot ya Tentang lock left gitu ya dan lain sebagainya Dan disini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda Jadi saran dari aku gunakan intuisi kalian untuk memilih Pilih saja kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian Dan buat kalian yang masih merasa bingung Kalian bisa pilih aja gitu ya Kira-kira stone ini ya Stone mana yang menurut kalian energinya ketarik sama kalian Disini ada emethy stone Ada orange stone Dan disini ada kartu grey ya Ada stone grey Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih Teman-teman gak perlu buru-buru ya Kalian bisa pause aja video kali ini Sampai kalian bisa benar-benar merasa yakin Akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian Dan buat teman-teman semuanya Yang sudah merasa mendapatkan pilihan kartu Sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama Sebelum kita mulai Kalian juga bisa memilih ya Lebih dari beberapa pilihan kartu Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain Jadi sah-sah saja Apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file Misalkan kalian memilih kartu nomor tiga Tenang kalian juga bisa memilih kartu nomor satu ataupun nomor dua Oke Dan buat kalian yang baru gabung ya Cara memilih kartunya seperti apa Kalian fokuskan sama tiga pilihan kartu Kemudian energi mana dari ketiga pilihan kartu ini yang terpanggil sama kalian Misalkan kalian serks sama yang nomor dua Berarti itu tandanya energi kamu klop sama kartu yang kedua Oke Dan kamu juga bisa memilih lebih dari satu kartu Karena biasanya energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain Oke Langsung saja Di sini kita lihat ya Tentang Keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat Oke Keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat Kita lihat Keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat keajaiban apakah itu kita lihat di sini ada Queen of Cup kemudian di sini ada Nen Oswald and then kemudian di sini ada ini ya two Oswald dan di sini ada five of one kemudian di sini juga ada two of one yes di sini ada kartu the magician and then yang terakhir di sini ada kartu pack of cup kita geser dulu ya biar teman-teman juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang sudah Clarissa tebarkan di sini oke yaitu temanya mengenai keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat nah di sini buat teman-teman yang memilih kartu nomor satu sepertinya ini ditunjukkan untuk kalian yang saat ini sedang merasa ada jarak dengan pasangannya yang merasa komunikasinya on off yang merasa dighostingin sama dia yang merasa dicuekin nggak dipedulikan sama dia bahkan ada juga ya yang sepertinya dia menghilang tanpa ada kabar sebab dan alasan yang cukup jelas dan ini yang membuat kamu sangat terpukul ya merasa sedih kenapa di saat kamu sudah memberikan keseriusan di saat kamu sudah mencoba gitu ya fokus sama hubungan ini kenapa dia malah seolah-olah acu tak acu nge-ghosting on off tidak memberikan kepastian gitu ya padahal ya yang kamu inginkan perkembangan hubungan ini makin lama makin indah makin lama semakin bagus dan layak untuk diperjuangkan tapi nyatanya gitu ya saat ini kamu merasa bahwa seolah-olah tidak dihiraukan sama dia dan itu yang membuat kamu cukup merasa terpukul bukan cuma terpukul aja ada yang depresi ada yang berdiam diri mengurung diri gitu ya mengurangi interaksi dengan siapapun karena kehidupan percintaan kamu sedang ada jarak antara kamu dan dia dan disini aku melihat ya bahwa saat ini kamu merasa jauh sama dia gitu terutama komunikasi yang kurang interaksi yang kurang dan kamu merasa bahwa ini berbeda nggak sama di saat kamu kenal dia di awal gitu ya dia begitu penuh perhatian dia begitu penuh kasih sayang gitu ya tetapi setelah kamu bener-bener menjalani hubungan bersama dia belum sampai finishnya nih gitu ya kamu sudah diuji dengan tingkah dia yang menurut aku seenaknya dia sendiri ya dalam artian datang dan pergi seenak dia gitu ya tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu sekarang disini memang ya bisa dibilang kamu nggak kurang-kurang berjuang untuk dia dan kamu juga sudah banyak gitu ya serius sama hubungan ini berusaha menjalani komitmen ini gitu ya dan ini tidak membuahkan hasil yang cukup signifikan buat dia karena aku aku melihat gitu ya bahwa orang ini masih sering nge-ghosting masih suka on off gitu ya masih tidak pernah memperhatikan kamu bahkan komunikasi pun jarang gitu ya di saat kamu butuh dia dia nggak ada buat kamu di saat dia butuh kamu kamu berusaha selalu ada ini yang dinamakan sebuah ketidakadilan di dalam hubungan sampai-sampai yang saya lihat disini kamu mencoba gitu ya berpikir apakah dia adalah seseorang yang tepat untuk aku atau bukan kamu bingung gitu ya dihadapkan sama beberapa pilihan kamu ingin pergi tapi sudah terlanjur banyak perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan di dalam hubungan ini gitu ya jadi saya yang rasanya gitu ya ya sebisa mungkin kamu sekuat tenaga masih mempertahankan hubungan ini gitu ya sampai benar-benar keajaiban datang dan sepertinya dalam waktu dekat dia yang sedang jauh dia yang sedang on off dia yang sedang ada jarak dia yang sedang nggak ada komunikasi dengan kamu dia yang sedang intinya cuek sama kamu dingin sama kamu aku melihat bahwa dalam waktu dekat beberapa di antara mereka mungkin saat ini sudah ada yang hadir atau mungkin beberapa di antara mereka masih akan hadir gitu ya dalam waktu dekat ini yang jelas menurut aku kembalinya dia hanya untuk menjelaskan atas apa yang kemarin sudah terjadi alasan kenapa dia pergi alasan kenapa dia cuek alasan kenapa dia on off dan alasan kenapa dia menghilang tanpa komunikasi disitu kamu nantinya akan mendapatkan sebuah penjelasan gitu ya yang tentunya dalam artian apa yang dia katakan dengan harapan kamu bisa menerima gitu ya mungkin beberapa di antara kamu ada yang menerima ada juga beberapa di antara kamu butuh waktu untuk berpikir bisa memaafkan dia kembali ada juga ya yang merasa welcome aja gitu silahkan asalkan kamu gak mengulangi kesalahan yang sama karena yang saya lihat disini Queen of Cup menggambarkan tentang kamu tipikal seseorang yang sangat berat gitu ya apabila terjadi sebuah gejolak di dalam kehidupan cinta kamu kamu tipikal seseorang yang paling mikir daripada dia sedangkan menurut aku dia tipikal seseorang yang is enjoy gitu seolah-olah itu dia kayak tanpa beban datang tanpa beban pergi tanpa beban dan disini yang merasa terbebani itu lebih ke kamu karena menurut aku kamu tipikal seseorang yang menurut aku powerful dalam mencintai tetapi ketika kamu merasa dikecewakan ketika kamu merasa dipermainkan yang paling nyesek itu kamu daripada dia disini aku juga bisa melihat bahwa sepertinya kamu juga sempat sih gitu ya sempat kayak mencoba mengintropeksi sama diri kamu sendiri sebenarnya kurangnya aku ini apa sih sehingga membuat dia seolah-olah itu kayak seenaknya sama aku kekurangan aku ini apa yang gak dia suka dari aku ini apa gitu kamu mencoba gitu ya mengintropeksi gitu ya atas apa yang sudah terjadi di dalam hubungan kamu dan kamu mengintropeksi kurang kamu sendiri ya kamu merasa bahwa fan-fan aja gitu kamu sudah melakukan apa yang semestinya kamu lakukan gitu disini kamu juga sudah mencoba gitu ya selektif mungkin mengkoreksi apa yang harus dirubah kamu rubah apa yang kurang kamu lebihkan gitu ya tapi tetap aja gitu tidak membuahkan hasil yang maksimal dan disini kamu seolah-olah kayak merasa gak dihargai sama dia gitu ya gak merasa dihargai atas apa yang sudah kamu lakukan selama ini dan disini aku melihat ya disini aku melihat dalam waktu dekat ini sepertinya dia sudah mulai menyadari bahwa ya selama ini yang selalu pos yang selalu berjuang yang selalu berkorban yang selalu menanti dia itu cuma kamu sehingga membuat pikiran dia tergerak untuk datang ke kamu dan mencoba meminta maaf nanti setelah dia datang yang pasti kamu akan dibuat bingung sama dia bingung sama maksud dan tujuan dia apa kembali gitu ya tiba-tiba datang nanti takutnya tiba-tiba pergi gitu ya kamu nantinya bener-bener dibuat bingung sama dia bingung kenapa ya kamu kayak cukup merasa heran aja gitu kenapa disaat mungkin kamu udah gak terlalu mikirin dia kamu kok datang gitu tapi disaat kemarin aku berharap sama kamu kamu kok sepertinya seolah gak ada effort untuk muncul gitu ya setidaknya ya peduli kek gitu ya atau hanya tegur sapa atau hanya apa gitu karena aku menanti kamu gitu kenapa disaat sekarang kayak kamu udah mulai fase healing kamu sudah mulai melupakan dia dia hadir kamu nanti tapi bakalan dibuat bingung sama dia yang jelas aku melihat apapun yang terjadi dia akan tetap terus berjuang sampai bener-bener mendapatkan kata maaf dari kamu ya banyak cara yang akan dia lakukan nantinya ya mulai dia yang kayak eh terlihat berubah dari cara ngomong dia juga kalem dari tutur katanya juga lembut itu yang membuat kamu jadi ting jadi berpikir gitu nih orang maksudnya apa nih gitu ya tiba-tiba dulu karakternya kayak gitu kok sekarang kayak gini jangan-jangan nih niat minta maafnya gak tulus atau jangan-jangan ini cuma modusnya dia aja kamu nanti akan dibuat pusing tujuh keliling sama dia cuman ya menurut aku kamu harus bijaksana gitu dia datang gak masalah asalkan dengan perubahan yang nyata perubahan yang konsisten gitu kalau perubahan cuma di awal aja ya percuma aja gitu aku yakin kalau misalnya dia masih sayang sama kamu pasti dia mau sabar menikmati proses untuk bisa kamu memaafkan dia kembali tetapi apabila dia cuma modusnya doang sama kamu ya ini gak bakal berlangsung lama gitu satu minggu dia udah berubah seperti sedia kalah di sini memang yang saya lihat ya sudah banyak gitu ya dikali ku kehidupan cinta yang udah kamu lalui sama dia mulai jatuh bangun mulai hampir putus mulai kamu ragu mulai kamu gak yakin sama dia masih banyak gitu ya dalam artian tuh kesulitan yang kamu lewati sama dia dan di sini yang kamu harapkan cuma satu gitu kamu dalam waktu dekat ini mengharapkan gitu ya sebuah keindahan akan hubungan kamu sama dia mengharapkan sebuah perkembangan yang lebih bagus sama dia dan akhirnya sepertinya doa-doa kamu gitu ya yang selama ini kamu panjatkan sama Tuhan ya akhirnya terdengar juga orang yang selama ini ada jarak sama kamu on off nge-ghosting gitu ya seolah-olah cuek sama kamu akhirnya datang lagi di dalam kehidupan kamu walaupun itu gak membuat kamu 100% yakin tapi setidaknya itu membuat kamu cukup bahagia setidaknya dia ada sedikit perubahan walaupun gak totalitas gitu di sini aku juga bisa melihat sepertinya kamu juga sering ya merasa dibohongin sama dia kamu juga sepertinya sering merasa di banyak alasan gitu yang dia ucapkan dari mulutnya gitu cuman ya di awal sih kamu gak ngerasa cuman makin kesini kayak hati dan perasaan kamu itu rasanya kayak peka aja bahwa ini orang kok sepertinya samping ya gitu ini orang kok sepertinya aneh gitu yang saya lihat kok makin kesini kok sepertinya makin banyak alasan makin banyak kebohongan gitu jadi kayak nanti setelah dia datang di dalam kehidupan kamu kamu gak langsung percaya sama dia karena dia orangnya banyak alasan banyak bohong sama kamu gitu jadi ya wajar aja gitu ya bukan suatu hal keanehan gitu tetapi ini adalah bentuk waspadaan karena kamu takut dibohongi yang kedua kalinya terus di sini ada pack of cup pack of cup aku yakin sih bahwa orang ini memiliki taktik seribu cara untuk ngebuat kamu bisa luluh lagi sama dia aku melihat kebanyakan dari kamu pada akhirnya juga luluh juga sama dia gitu karena ya menurut aku memang tujuan dia baik sih untuk minta maaf sama kamu ingin memulai lagi gitu ya komitmen sama kamu cuman ya aku yakin gitu bahwa kebanyakan dari mereka itu mampu meluluhkan kamu karena ya sejatinya kebanyakan dari mereka itu kayak udah memahami seluk beluknya kamu itu kayak apa sudah memahami sisi kelemahan kamu itu seperti apa jadi so far ya aku melihat kamu nantinya bakalan ditaklukkan sama dia lagi ya mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang masih think masih berpikir gitu apakah nih orang sebenarnya datang untuk berubah atau datang untuk kembali lagi seperti yang dulu gitu dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 disini oke halo semuanya dan di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan buat teman-teman yang memilih kartu pel nomor 2 dengan orange stone oke kita coba tarik energinya ya wow energinya disini kuat banget ya oke banyak hal disini ya buat teman-teman yang pel 2 yang sepertinya bisa kita tarik energinya wow oke kita coba lihat oke keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat pel 2 oke keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat pel 2 keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat pel 2 oke kita lihat disini wow disini ada seven osford kemudian yang kedua ada king of cup kemudian yang selanjutnya disini ada justice yes kemudian yang selanjutnya disini ada pack osford dan disini kita lihat juga ada five of cup kemudian disini kita lihat ada connect osford dan disini juga ada kartu the carryout kemudian disini ada king of pentacle yes sesuai dengan judul di tema video kali ini yaitu keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat aku melihat bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 dalam waktu dekat sepertinya kamu akan melihat sebuah peluang peluangnya banyak disini bisa peluang hubungan baru bisa peluang pekerjaan baru bisa peluang misalkan kamu saat ini sudah bekerja gitu ya kenaikan pangkat jenjang karir bisa juga kamu melihat ada sebuah peluang ketulusan dan keseriusan disini oke disini aku melihat ya bahwa memang flashback kebelakang kemarin mungkin kamu sepertinya terlalu banyak kesulitan yang kamu hadapi baik kesulitan finansial kesulitan di dalam love life kamu kesulitan di dalam banyak hal disini terutama masalah pekerjaan juga ada gitu cuman sepertinya dalam waktu dekat hasil dari kesabaran kamu selama ini akan membuahkan hasilnya maksimal dimana kamu dalam waktu dekat akan melihat peluang gitu ya peluang yang pas gitu ya baik masalah love life baik pekerjaan baik masalah karir dan kesulitan atau masalah yang flashback kebelakang kamu alami kemarin sehingga bertransisi terselesaikan gitu ya sebuah masalah yang datang tersebut disini memang yang saya lihat ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 kamu flashback kebelakang kemarin merasakan ya sebuah energi yang seolah-olah masalah datang silih berganti gitu baru ini selesai datang lagi yang ini ini selesai datang lagi masalah percintaan ini selesai datang lagi masalah keuangan dan masih banyak lagi tetapi hal itu tidak membuat kamu cukup menyerah kamu menurut aku tipikal seseorang yang cukup bersabar gitu ya menjalani kamu tipikal seseorang yang cukup sabar dalam menjalani proses yang terjadi gak pernah ngeluh gak pernah banyak bicara gitu sabar aja yakin bahwa di masa yang akan datang Tuhan akan menghadirkan kebahagiaan untuk kamu dan tentunya disini sepertinya ya bagian dari jawaban doa-doa kamu selama ini tuh akhirnya didengar oleh semesta yang saya lihat disini kamu akan melihat gitu ya datangnya peluang baru disini yang lebih strong lebih kekarir dan love life percintaan gitu ya karena menurut aku ya it's okay gitu kamu di flashback kebelakang kemarin mungkin banyak trauma yang datang gitu ya banyak trauma yang menghantui sehingga membuat kamu takut untuk memulai hubungan baru sebenarnya banyak sih yang deketin kamu cuman yang membuat kamu bener-bener 100% yakin itu masih belum ada itu yang membuat kamu jadi kayak gak mau terlalu serius sama kehidupan cinta kamu takut apabila gagal lagi kamu takut apabila dipermainkan lagi sehingga ya udah santai aja gitu sampai pada akhirnya dalam waktu dekat kamu akan melihat seseorang yang mampu menggetarkan hati dan perasaan kamu kamu bener-bener dibuat nyaman sama dia disela-sela keraguan kamu kamu dibuat yakin gitu ya sama dia bahwa cinta sejati itu ada gitu kamu dibuat kepikiran terus sama dia gitu dan bisa dibilang dia adalah seseorang yang mampu membawa keseriusan di dalam love life atau kehidupan percintaan kamu dan disini aku juga bisa melihat bahwa memang sih dia tipikal seseorang yang menurut aku orangnya sederhana dia gak banyak bicara lebih cenderung cuek tapi menurut aku dia tipikal seseorang yang humble gitu ya orangnya humble dan sama sih kayak kamu gitu kamu orangnya adaptasinya juga cukup mudah jadi bisa dibilang proses perkenalan kamu gak butuh waktu yang cukup lama gitu karena kamu sudah merasa nyaman sama dia dia udah merasa nyaman sama kamu dan yang jelas menurut aku dia tipikal seseorang yang mampu membuat kamu merasa yakin karena dari cara fikir dia gak terlalu banyak janji dari cara dia memperlakukan kamu gak terlalu banyak ngegombal itu yang membuat kamu kayak jadi merasa yakin bahwa dia adalah seseorang yang kamu cari selama ini tetapi walaupun dia sudah hadir di dalam kehidupan kamu rasa trauma tersebut masih tetap gak bisa kamu hilangkan gitu kamu masih merasa takut apabila kamu sudah terlanjur nyaman sama dia tapi ujung-ujungnya dia menyianyikan kamu meninggalkan kamu jadi seolah-olah butuh waktu gitu ya butuh waktu untuk bener-bener kamu bisa merasa yakin bahwa dia adalah pilihan yang tepat dan menurut aku dia tipikal seseorang yang sangat menghargai setiap proses yang terjadi jadi bisa dibilang antara kamu dan dia sama-sama satu pemikiran dia pernah gagal kamu pernah gagal jadi bisa dibilang yaudah nikmati aja kedekatan antara kamu dan aku saat ini sampai bener-bener kita sama-sama merasa yakin gitu ya bahwa kita sudah siap untuk bersatu jadi seperti itu dan disini untuk masalah yang karir gitu ya mungkin kemarin gitu ya bisa dibilang tuh bagi kamu kayak akhir dari segalanya ada yang merasa di di off-kan dari tempat kerjanya ada yang risen ada yang mungkin usahanya kembang kempis gitu aku melihat bahwa dalam waktu dekat gitu sepertinya kesulitan kamu akan sedikit teratasi tapi gak langsung 100% teratasi apapun yang terjadi yang jelas kamu harus bisa mencukuri setidaknya jauh lebih baik daripada yang kemarin karena disini aku melihat ya kamu orangnya cukup sabar pekerja keras mandiri gak banyak neluh itu yang membuat kamu jadi bangkit lagi dari keterpurukan dan disini yang harus kamu lakukan ya kamu harus tetap gitu ya sabar berdoa meminta sama Tuhan biar kedepannya makin dilancarkan lagi usaha kamu karir kamu pekerjaan kamu jadi seperti itu disini aku melihat ya disini ada energy justice aku merasakan bahwa ya menurut aku ini yang seseorang yang akan datang ya yang dalam artian tuh ngajakin kamu serius menurut aku dia tiba-tiba seseorang yang sangat bisa adil di dalam hubungan ini karena dia sadar gitu ya bahwa kamu sepertinya di flashback kehidupan love life kamu sering merasa tidak diadilkan sama pasangan kamu dulu gitu dimana kamu yang sering perhatian kamu yang sering peduli sama hubungan kamu yang menjalani komitmen tersebut gitu ya tetapi menurut aku dia gak pernah menghargai justru cenderung menyalahkan kamu cenderung kayak suka-suka dia gak pernah dengerin perkataan kamu itu yang membuat kamu merasa di flashback kebelakang kemarin kehidupan percintaan kamu itu jadi merasa kurang merasa diadilkan gitu ya dan menurut aku seseorang yang akan datang gitu ya peluang kehidupan cinta kamu yang akan datang ini dia tiba-tiba seseorang yang sangat adil di dalam hubungan karena prinsip dia itu ya kita sama-sama berjuang sama-sama berkorban sama-sama cinta sama-sama memperhatikan gitu karena dengan demikian maka salah satu pihak diantara kita gak ada yang merasa terbebani selain itu aku juga bisa melihat bahwa dia tiba-tiba seseorang yang gak sengah-sengah dalam memperjuangkan tetapi ketika perjuangan dia gak dihargai jangan salah apabila dia bisa berubah jadi lebih dingin jadi lebih cuek jadi lebih ada jarak itu berarti ada sesuatu hal yang harus diluruskan gitu ya ada sesuatu hal yang memang harus dibicarakan karena orang yang gak banyak komunikasi jadi kamu yang harus peka kamu yang harus peka sama dia kamu yang harus peka akan keadaan karena apabila tidak ya maka akan terjadi sebuah masalah baru jadi disini menurut aku walaupun dia serius tapi mungkin sisi negatifnya dia orangnya kurang banyak bicara sehingga kamu yang dituntut untuk bener-bener peka sama dia sedangkan dia juga orangnya kurang peka menurut aku dan disini aku melihat bahwa saat ini beberapa diantara kamu ada yang sudah merasakan beberapa diantara kamu ada yang belum merasakan yang jelas bagi kamu yang belum merasakan ingat gitu ya roda akan terus berputar gak selamanya kamu akan merasa sedih pasti Tuhan akan memberikan kebahagiaan apabila memang waktunya sudah tiba dan aku yakin gitu ya bahwa rasa kesedihan tersebut pasti akan tertukar dengan kebahagiaan apabila kamu mau berjuang mau berkorban lebih semangat lebih bersyukur lagi sama Tuhan maka Tuhan akan menghadirkan sesuatu hal yang lebih gitu ingat sesuatu yang besar akan datang sama orang-orang yang mau bersabar dan disini aku melihat bahwa buat kamu yang masih sering merasa dikecewakan ingat bahwa di luar sana masih banyak seseorang yang mau berkorban untuk kamu yang mau memperjuangan kamu yang mau memiliki kamu secara tulus jadi buat kamu jangan menyerah gitu jangan merasa bahwa ah kehidupan cinta nanti ujung-ujungnya gini lagi ingat gitu ya bumi ini luas gitu ya kehidupan ini luas gitu ya hidup ini bener-bener luas banget apabila kamu bisa membuka mata membuka hati pasti gitu ya akan ada seseorang yang mampu mengetuk hati kamu dan meyakinkan kamu bahwa dia adalah pilihan yang terbaik untuk kamu dan disini menurut aku bener ya sabar kamu udah nggak nanggung-nanggung sabar kamu nggak ketulungan artinya kamu tiba-tiba seseorang yang sabar dan tabah dalam menjalani apapun baik kehidupan cinta baik kehidupan keuangan baik masalah karir gitu ya bahkan di dalam pekerjaan pun kamu pernah ya sepertinya merasa tertindah sama temen kamu sama temen-temen yang cari muka tapi kamu tetep berusaha sabar aja dan dalam waktu dekat ini seperti yang kamu akan melihat gitu ya peluang karir peluang jabatan peluang kenaikan jenjang karir yang akan kamu dapatkan hasil dari kesabaran kamu selama ini dan untuk masalah cinta nikmati aja proses saat ini nikmati aja proses apabila kamu belum merasa ada yang mendekati nikmati aja gitu terkadang jodoh tanpa kita sadari akan datang dengan sendirinya terkadang di saat kita sangat mengharapkan jodoh jodoh malah kesayang malah menjauh gitu jadi nikmati aja proses sekarang ini dan disini king of pentacle aku melihat bahwa ya untuk saat ini buat yang belum merasa mendapatkan peluang love life lebih baik daripada kamu terlalu suntuk nungguin dia lebih baik gunakan waktu kamu untuk hal-hal yang bermanfaat bisa fokus bekerja fokus spiritual bisa fokus melakukan hal-hal yang bermanfaat bisa fokus ke keluarga ke orang tua ke anak gitu ya nanti pasti apabila dia sudah waktunya tiba pasti akan datang juga jadi buat kamu gak perlu khawatir gitu pasti akan ada kok kebahagiaan untuk kamu jadi buat kamu jangan merasa menyerah dan disini terkait untuk saint racing leo libra scorpion menurut aku disini all zodiac ada ya semua hadir mulai dari peluang pertama sampai peluang kedua jadi disini berlaku sama universe all zodiac disini ya oke dan kini kita lanjut ya buat temen-temen yang memilih kartu nomor 3 oke halo semuanya yang memilih kartu nomor 3 sekarang saatnya Clarissa kita bantu reading ya disini ada pilihan file yang ketiga the hermit dan ada grey ya ada grey grey stone atau batu abu-abu oke disini memang dari energinya strong banget terlihat bahwa ini lebih cenderung ke kamu yang merasa kesepian gitu ya bisa kesepian gak dihiraukan sama dia bisa kesepian dicobekin sama dia bisa kesepian ditinggal sama dia ditinggal tuh banyak ditinggal tanpa sebab alasan yang jelas ditinggal selingkuh ditinggal dengan pekerjaannya dan masih banyak lagi dan disini kita coba lihat ya ee untuk temen-temen yang memilih kartu nomor 3 oke ingat ya temen-temen fokuskan dengan tema video ini oke kita coba lihat yaitu keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat wow disini ada the devil hmm hmm oke keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat oke keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat untuk pel 3 oke keajaiban yang akan datang keajaiban yang akan datang dalam waktu dekat untuk pel 3 yes disini ada the devil kemudian disini ada king of cup kemudian disini juga ada seven of swords dan disini ada five of cup kemudian disini ada the carrier wow wow dan disini juga ada kartu hmm ten of wands dan disini ada king of pentacles oke kita coba lihat dan disini ada ee tree of cup yes hmm hmm aku disini melihat ya ee keajaiban yang akan terjadi dalam waktu dekat untuk pel yang ketiga ini kita bahas tentang the hermit terlebih dahulu aku merasa bahwa teman-teman yang memilih kartu nomor 3 sepertinya kalian sering ya merasa dipermainkan sama kehidupan cinta merasa gak mendapatkan kepastian walaupun cukup lama menjalani hubungan sama dia gitu ya kenapa nih ini orang kok kesannya seolah-olah itu kayak tarik ulur gitu ya kok seolah-olah orang ini sampai detik ini masih belum bisa menunjukkan tanda-tanda keseriusan hubungan ini dibawa kemana kah keinginan dia apa kedepannya gitu yang dia inginkan tuh apa kamu sebenarnya cukup lama mengharapkan sebuah keseriusan karena mungkin dari usia kamu ya juga udah cukup matang mungkin dari segi kedekatan ya kamu udah cukup lama sama dia mungkin dari perasaan ya kamu sudah cukup lama memendam perasaan ini ke dia tapi kenapa kok sampai detik ini sepertinya seolah-olah kamu masih belum mendapatkan sebuah kepastian dari dia dan beberapa diantara kamu ada yang merasa di on off-in di ghostingin sama dia ada juga beberapa diantara kamu yang bener-bener ditinggal selingkuh dengan yang lain gitu karena disini aku melihat ya bentuk kesedihan kamu rasa kekecewaan kamu kesepian kamu ada juga yang gak diirohkan bener-bener gak mendapatkan perhatian kelembutan sentuhan kasih sayang gak kamu dapatkan sehingga bisa dibilang ya kamu kehausan kasih sayang gitu karena orang yang kamu idam-idamkan orang yang kamu sayang sejatinya gak pernah memperhatikan kamu gak pernah mempedulikan kamu sedangkan kamu juga butuh yang namanya kasih sayang perhatian dari siapapun dan ini juga buat yang merasa kamu sendiri ini adalah bisa dibilang akan terjadi sebuah fase dimana kamu menemukan seseorang yang mampu mengetuk hati dan perasaan kamu gitu dan membuat kehidupan cinta kamu jadi bangkit lagi jadi seperti itu disini ada kartu the devil ya disini terlihat ada kartu the devil itu menggambarkan tentang sebuah aku memahami bahwa betapa nyeseknya kamu betapa sedihnya kamu di saat orang yang kamu sayang orang yang kamu cinta bener-bener cuekin kamu ninggalin kamu dengan orang lain dengan cowok lain dengan perempuan lain ada juga beberapa di antara kamu yang merasa kecewa sama dia karena emosinya dia egonya dia gitu ya dia yang gak bisa ngimbangin kamu dan masih banyak lagi ini yang bener-bener membuat kamu merasa terpukul karena yang kamu harapkan yang kamu inginkan adalah dia ada di dalam momen apapun baik kamu senang baik kamu sedih nyatanya apa ya dia datang di saat semuanya sudah selesai gitu ya dan dia pergi di saat kamu butuh dia ada juga di sini yang bener-bener kamu mengharapkan sebuah keseriusan tapi kenapa gitu ya kok sampai detik ini dia sepertinya belum menanda belum menandakan tanda-tanda keseriusan justru malah yang saya lihat di sini dia masih main-main dia masih gak bisa berpikir dewasa dia masih suka bermain-main dengan egonya dia sedangkan di sini kamu posisinya selalu tertekan gitu kamu sebenarnya sudah gak tahan gitu ya menjalani hubungan ini kamu sudah gak tahan deket dengan dia tetapi karena di sini sudah banyak perjuangan pengorbanan yang sudah kamu lakukan di dalam hubungan ini ya terpaksa gitu kamu bersabar menikmati apa yang sudah terjadi dan kamu bener-bener menurut aku sabarnya juga gak nanggung-nanggung ya gitu dimarahin diem disalahin diem dipojokkan diem gitu yang sebenarnya dia yang salah kamu disalahkan kamu juga diem gitu kamu sudah banyak bersabar di sini gitu ya kamu sudah banyak ngertiin dia kamu sudah cukup banyak memahami dia tapi yang menjadi pertanyaan kenapa gitu kok dia itu seolah-olah gak pernah melihat semua pengorbanan dan ketulusan aku selama ini kenapa kok cenderung kesalahan aku yang kamu nilai dan kenapa gitu kok kamu maunya benernya aja ini yang membuat kamu sangat merasa tertekan dan dalam waktu dekat aku bisa melihat ya di sini ada energi king of cup gitu king of cup tuh beberapa di antara mereka ada yang bener-bener datang kembali ingin minta maaf dan ada juga beberapa di antara mereka yang datang untuk pergi lagi gitu apapun yang terjadi yang jelas kamu harus bijaksana untuk menghindari hal tersebut terjadi bijaksana seperti apa ya kamu harus bener-bener strength gitu ya kamu harus bener-bener menunjukkan sebuah ketegasan gitu dalam artian ya ketegasan yang sesungguhnya gitu ketegasan ya apabila kamu masih merasa sayang sama aku gitu kamu harus berubah ya maaf gitu aku merasa capek kalau misalnya ngeladeni kamu yang datang silih berganti kayak matahari gitu kamu ya capek sendiri gitu karena ya yang aku harapkan itu cuma satu gitu kamu selalu ada di saat aku membutuhkan kamu atau kamu selalu ada di saat di momen apapun gitu gak butuh waktu banyak gitu ya setidaknya kamu ngasih aku kabar ngasih aku perhatian gitu jangan yang kayak seolah aku ini orang yang gak dianggap yang gak ada harganya di mata kamu karena bagi kamu ya kamu terikat sama sebuah hubungan tapi kesepian ini gak bisa dibohongi rasa tertekan ini juga gak bisa dibohongi kita mencari sebuah hubungan kan tujuannya untuk kebahagiaan bukan mencari kesedihan kesepian dan penderitaan gitu jadi bisa dibilang ya kamu bener-bener kayak sangat merasa kecewa sama dia tetapi ya bagaimanapun juga gitu kamu gak bisa memungkiri bahwa kamu masih sayang sama dia dan mengharapkan gitu ya keajaiban datang biar dia bisa berubah menjadi apa yang diharapkan dan diinginkan dan disini aku juga bisa melihat ya Seven Oswald jadi buat kamu sih dalam waktu dekat sabar aja gitu semuanya bakalan bisa kamu lalui bisa dibilang hasil dari pengorbanan kerja keras perjuangan kamu gak akan terhianati kok gitu semuanya akan bisa terlewati gitu dan bisa dibilang beberapa diantara mereka ada yang merasa langsung terketuk hatinya gitu ya menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini tuh salah ada juga beberapa diantara mereka yang makin lama makin parah ada juga yang beberapa diantara mereka menurut aku bener-bener dia datang tetapi untuk pergi kemudian datang kembali gitu yang jelas apapun yang terjadi gitu kamu harus segera melakukan sebuah action atau tindakan gitu ya tindakan untuk ya bener-bener menunjukkan gitu ya sisi ketegasan kamu bahwa kamu gak bisa terus-terusan memahami dia yang ngimbangin dia gitu dan disini yang membuat kamu tetap bertahan sama dia menurut aku masalah perjuangan dan pengorbanan karena disini sudah banyak ya berjuang materi berjuang waktu berjuang harta berjuang tahta dan masih banyak lagi tetapi ya itu tidak membuahkan apa ya tidak mengetuk hatinya dia dan melihat seberapa tuluskah kamu sama dia disini itu yang membuat kamu sebenarnya kayak merasa sedih merasa terbebani kenapa sih gitu disaat aku ini bener-bener gitu ya tulus sayang sama kamu kok kamu reaksinya kayak gini kok kamu tanggepannya seperti ini itu yang membuat kamu malah sepertinya tuh bikin pusing tujuh keliling dan disini ada kartu the carryout ya buat beberapa diantara kamu yang nantinya bener-bener melihat perubahan dia gitu ya melihat totalitas perubahan dia kamu harus hati-hati gitu jangan langsung menerima dia kembali jangan langsung memaafkan dia kembali ingat gitu ya bukan berarti saya mengajarkan kamu tidak memaafkan tetapi lebih bijaksana lah dalam memaafkan gitu ya terlebih apabila kamu terlalu sering memaafkan dia gitu ya memaafkan dia buat kesalahan memaafkan dia lagi membuat kesalahan lagi ya dia gak akan ada habisnya karena dia merasa bahwa ketika dia melakukan kesalahan pasti kamu bakal memaafkan dia lagi gitu dan yang jelas kamu harus memberikan dia sebuah pelajaran berharga biar dia bisa lebih menghargai kamu sebagai pasangannya dan disini ada ten of font gitu ya ten of font ya disini memang ya masalah perjuangan dalam hubungan gak bisa jikalau ditumpah ruahkan di dalam diri kamu aja sedangkan dia merasa asik-asik merasa happy-happy dengan keadaan dia sendiri tanpa memikirkan dan memandang kamu sebagai pasangannya jadi untuk kedepannya ya kamu harus ngomong transparan sama dia minta gitu ya jikalau kamu masih sayang sama aku ya jangan kesannya aku yang berjuang antara kamu dan aku harus sama-sama berjuang demi menggapai satu tujuan dan disini ada king of pentacle sepertinya ini sudah alasan lama ya alasan klasik yang dia gunakan sebagai alasan untuk gak menghubungi kamu lagi-lagi masalah pekerjaan gak bisa komunikasi sama kamu lagi-lagi urusan rapat pekerjaan zoom meeting dan lain sebagainya jadi buat kamu ya bilang aja sama dia gitu aku sudah tahu gitu ya bahwa alasan kamu apa dan nanti jawaban kamu apa gitu please aku sebenarnya sudah memahami apa yang sudah terjadi hanya saja aku sayang sama kamu sabar sama kamu gitu tetapi kamu hati kamu masih belum merasa tergetar gitu ya masih belum merasa tergetar melihat apapun yang sudah aku lakukan selama ini jadi yaudah gitu kamu hanya bisa diem aja berusaha ngertiin dia sampai bener-bener Tuhan memberikan sebuah tegoran untuk dia bener-bener bisa berubah dan disini ada kartu 3 of cut ya ada beberapa diantara kamu yang bisa dibilang ketahuan selingkuh ketahuan selingkuh ketahuan mendua ada juga yang sampai 3 kali 4 kali 5 kali dan lain sebagainya ya tetapi disini yang saya lihat kamu tetap gitu ya seolah itu kayak masih memaafkan dia dan kamu juga sempat merasa berfikir aku ini kenapa diapakan dia udah tahu dia ketahuan selingkuh kenapa aku masih menerima dia kembali ingat bukan kamu seperti apa dan kayak apa diapakan sama dia itu karena kamu terlalu baik sama dia kamu terlalu sayang sama dia sehingga kamu melupakan gitu ya melupakan harga diri kamu sendiri sehingga kamu melupakan segala bentuk apapun yang udah kamu lakukan sama dia kamu gak melihat diri kamu sendiri yang penting melihat dia bahagia itu kayak udah membuat kamu merasa seneng gitu jadi buat kamu yang merasa dihianati diseringkuhi sama dia so buat kamu juga harus biasana gitu ya it's ok 1 2 3 kali gak apa-apa kamu maafkan dia gitu ya kalau next ke depannya gak ada maaf lagi sama dia karena kebanyakan orang yang sering selingkuh maka kedepannya di saat dia menikah pun gitu dia juga akan mengulangi rasa yang sama karena yang namanya selingkuh itu bagi dia udah merupakan rutinitas gitu ya yang seolah-olah bukan dosa lagi tetapi sudah rutinitas gitu jadi buat kamu yang merasa diselingkuhi sama dia 1 2 3 kali maafkan gak apa-apa tetapi kalau yang lebih ya kamu bisa memilih option lagi ya udah gitu ya lebih baik lebih baik berkorban sebuah pengorbanan gitu ya daripada penderitaan di kehidupan yang masa yang akan datang karena yang kita cari hanyalah kesetiaan dan keselaluadaan di saat kita di momen apapun jadi seperti itu oke terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir dan ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung atau konsultasi di pembacaan tarot secara pribadi teman-teman bisa lihat langkah-langkahnya cara-caranya ada di bawah video ini dan buat kalian semuanya yang belum subscribe please subscribe ya dan jangan lupa di like biar aku makin semangat lagi bikin video-video terbaru lagi oke saya Clarissa pamit lebih dahulu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan segala sesuatu kesulitan bisa dihadapi oke bye-bye